Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah maaf Pada kesempatan kali ini video kami sampaikan Tentang tutorial cara menambah hak aksis Pengguna untuk PPK, Pemesan, Bendahara, Pejabat, Pengadaan, Staff, Satker ke Digipay 1 Tahu saja coba kita praktikan caranya Yang pertama teman-teman untuk juknis dan bahan Bisa teman-teman download seperti biasa Di bawah deskripsi video ini kami cantumkan link downloadnya melalui mediafair Untuk hak aksis sebagai admin Satker akan diperifikasi oleh admin KPN Sedangkan yang lainnya seperti pemesan, staff, pengadaan Akan diperifikasi oleh admin Satker itu sendiri Jadi syaratnya teman-teman sebelum Satker menambahkan hak aksis PPK, pemesan, dan lainnya Pastikan yang pertama sudah mendapatkan admin Satker-nya Dan sudah disetujui oleh KPN setempat Untuk video cara mendapatkan sudah kami sampaikan pada video kami sebelumnya Linknya ada di bawah deskripsi video ini Yang kedua saratnya pastikan pegawai yang ingin ditambahkan hak aksisnya Sebagai PPK, pemesan, dan lainnya Sudah mempunyai akun Digit Jadi sudah mempunyai akun Digit teman-teman Jika belum, cara daftarnya Ikuti atau klik link ini teman-teman Silahkan diikuti prosesnya Yang ketiga pastikan pegawai yang ditunjuk Satker tadi sesuai dengan aturan yang berlaku Terkait hak aksisnya sebagai PPK, pemesan, dan lain sebagainya Jika sudah terpenuhi saratnya tadi Cara mendapatkan atau menambahkan Pertama tentunya login ke alamat DigiPay 1 Untuk pindul nanti insya Allah teman-teman akan kami bahas pada video kami berikutnya Kita langsung coba praktikan untuk menambahkan Pejabat atau Stapsatkan tadi teman-teman Kita login saja ini ke alamat DigiPay 1-nya Tapsis Bagian kanan teman-teman Login Di sini masukkan teman-teman Username dan password Digit Pegawai yang ingin kita daftarkan tadi sebagai apa Tinggal login saja teman-teman Kedipitnya Jika berhasil masuk Maka akan tampilannya seperti ini Jadi yang pertama kali yang aktif pengorohnya teman-teman Pengoroh pertama yang aktif itu ada dua Pengoroh individu dan vendor Di sini kami contohkan teman-teman Untuk mendapatkan pemesan Ini pengorohnya individu yang aktif Untuk mengubah kewinangan teman-teman Diklik di bagian sini Misalnya ingin mengubah kewinangan Klik saja di bagian pengopilnya ini Pengopil pengguna Klik ubah kewinangan Sedangkan nanti di klik aksinya Misalnya ingin mengaktifkan vendor Klik saja seperti ini Klik OK Otomatis vendor akan aktif Karena kita ingin mendapatkan Sebagai pemesan Tentunya yang diaktifkan individu Jadi teman-teman disini Untuk mendapatkan sebagai Pemesan tadi Pastikan kewinangan sebagai individu Bukan vendor Oke kita lanjutkan teman-teman Setelah haknya individu Kita beralih ke penggunaan hak aksis Disini teman-teman Untuk mengajukan hak aksis tadi Sebagai Apa Tinggal dipilih kewinangannya teman-teman Disini kami contohkan sebagai Pemesan saja Untuk yang lainnya Silahkan didaptarkan sendiri nanti Kami contohkan sebagai Pemesan task-task pengadaan Tinggal dipilih kewinangannya Masukkan kode kopen Kode starter Dan kode PPK Jika ada teman-teman Untuk nomor dokumen disini Bisa nanti surat Penunjukan dari Satkar Atau surat Keterangan Atau surat Keputusan Tentang pengolah keuangan Atau pejabat perbandaraan Dari Satkar Silahkan nanti disesuaikan Si teman-teman Untuk nomor dokumennya Kami contohkan disini Pakai Iska pengolah Perbandaraan Masukkan saja tangganya Tangganya berapa Tangganya suratnya Atau tangganya dokumennya Pernya disini di input Dalam bentuk PDIP Maksimal 1 MB Tinggal cari saja PN-nya teman-teman Setelah itu klik simpan Otomatis akan Lumpah menjadi status Penghubungan Belum setuju Untuk mengsetujuinya Kita masuk ke Admin Satkar Tadi Setelah disimpan tadi Nanti akan diperifikasi Admin Satkar Bersangkutan Cangkutnya Tinggal kita login Sebagai admin Satkar Digby 1 nya Kami contohkan Login sebagai Admin Satkar Disini Kami sudah langsung login Teman-teman Sebagai admin Satkar Ini ujungnya Pastikan disini Kewenangannya Sudah Terpilih Sebagai admin Satkar Jika belum Silahkan ubah Kewenangan Untuk cara Mengubah Kewenangan Tadi sudah kami Sampaikan Pada Sebelumnya Jadi Jika sudah Sebagai admin Satkar Seperti ini Tinggal pilih Referensi Pilih Pengguna Disini akan Tayang Yang kita Ajukan tadi Hak aksesnya Sebagai apa Caranya Tinggal kita Perifikasi Untuk memperifikasi Pilih Aksi Di bagian Ujung ini Yang ada Centang merah Kewenangan Pengguna Diklik Setelah itu Teman-teman Diklik Lagi Yang Pencil ini Warna Merah Ubah Data Untuk Mengaktifkan Tinggal Diubah Statusnya Teman-teman Disini Menjadi Aktif Setelah itu Klik Simpan Ini Statusnya Sudah Mengubah Menjadi Aktif Teman-teman Selesai Cara Mengaktifkannya Jadi Silahkan Nanti Diulangi Teman-teman Yang Lainnya Ditambahkan Jika Belum Misalnya Sebagai Bendahara Pejabat Pengadaan Untuk Pejabat Pengadaan Nanti Akan Memperifikasi Pintu Teman-teman Ini Saja Yang Kami Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Ada Manfaatnya On Maaf Jika Ada Usaha Terkurangannya Akhir Kata Bila Taufiq Wa Assalamualaikum Sampai 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 Sampai